Selamat petang, nama saya Dr. Lee dan hari ini saya akan menceritakan ataupun menerangkan tentang penggunaan tata bahasa dalam bahasa Inggris. Sebenarnya bahasa Inggris itu kalau dikatakan tata bahasa bukan sangat susah. Kita kena gunakan cara yang asas sekali. Jadi cara yang asas sekali hari ini saya akan terangkan, penggunaan kata kerja. Setiap ayat dalam bahasa Inggris itu mesti ada kata kerja. Dan kata kerja yang paling asas ialah the verb kata kerja to be. Jadi kita biasa tengok ayat sebegini, they be students. Jadi apakah jawaban yang kita harus tulis di sini? Apabila kita lihat B, maka jawaban di sini adalah M, Is ataupun Ah. Kalau perkara itu berlaku setiap masa. Jadi hari ini saya akan tunjukkan penggunaan B. Sebelum kita menggunakan M, Is ataupun Ah. Cuba kita tengok sini. I, You, We, They. Keempat-keempat ini. He, She, It. Ini semua dipanggil pronouns. Okay, ingatkan. I, You, We, They. He, She, It. Dalam tata bahasa Inggris, apapun grammar, kita panggil pronouns. Ketujuh-tujuh perkataan Inggris. Jadi kita tahu dalam Inggris, kita gunakan tata bahasa mengelilingi ketujuh-tujuh pronouns. Ataupun kita panggil ganti nama. I, kita mesti guna M. You, We, They. Kita guna A. He, She, It. Kita guna Is. Tetapi jikalau kita ada lebih daripada seorang. Katakan dua orang. Two girls. Ataupun dua ekor binatang. Two elephants. Ataupun dua benda. Two rulers. Lebih daripada satu. Sama juga kita gunakan A. Tetapi jikalau hanya satu. Katakan seorang guru. A teacher. Maka kita mesti gunakan Is. Jadi tengok sini. They. Tengok sini. They. They kita guna A. Jadi jawapan. They are students. Mereka ialah pelajar-pelajar. Jadi A di sini bererti ialah. A bererti ialah. Di sini. I be a teacher. B. Kalau kita nampak B. I adalah asas untuk M is A. Kalau I. I kita mesti gunakan M. Jadi I am a teacher. Di sini sama juga. M bererti ialah. Jadi kita gunakan M. Sebab teacher ialah. Ialah nama A. Nama A. Nama A kita panggil noun. Nama A kita panggil noun. Dan kita juga gunakan M. I am happy. Kita gunakan M. Sebab ia digunakan sebagai gambaran. Happy ialah sifat nama. Sifat nama. Happy ialah adjective. Atau Melayu kita panggil adjective. Kalau adjective di hadapan mesti ada M is A. Jadi kita tidak boleh kata I happy. Ini salah. Salah. Kita mesti kata I am happy. Di sini M bukan bererti ialah. Di sini M digunakan sebab kita menggunakan sifat nama. Ataupun adjective. Dan M digunakan untuk sini. Apabila kata kerja itu ada I am G. Jadi I am eating. Di sini kita gunakan I am. Sebab kata kerja itu ada I am G. Nah bila kita gunakan I am eating. Kita gunakan I am eating untuk menceritakan ataupun untuk memberi tahu ke orang bahawa perkara itu sedang berlaku. Perkara yang sedang berlaku dalam bahasa Inggeris kita panggil present continuous tense. Jadi saya buat kesimpulan hari ini. Penggunaan M is A. I am, you, we, they, lebih daripada satu. A, he, she, it, ataupun satu, is. Kemudian kita gunakan M kerana kita bererti ialah. Jadi I am a teacher. It is a pen. So nombor satu kita gunakan M untuk bererti ialah. Dan kita menerangkan kata nama ataupun noun. Nombor dua kita gunakan M is A. Sebab kita hendak menggunakan adjektif ataupun sifat nama. Jadi kita tak boleh cakap I busy. Salah. I am busy. She is busy. They are busy. Dan nombor tiga kita gunakan M is A. Dengan kata kerja yang mengakhiri dengan ING. Contoh, I am eating. She is drinking. They are studying. Dan apabila kita berkata I am eating, maksud kita perkara itu sedang berlaku. Dan dalam tata bahasa ataupun grammar English yang dipanggil present continuous tense. Di sini, the boy is a pupil. The boy satu. Kalau satu, kita gunakan is. So the boy is a pupil. Ataupun kita boleh tukar the boy kepada he. Ganti nama. Ganti nama he, yang ialah is. Jadi jawapan sama juga. The boy is a pupil. Saya harap para penonton faham tentang apa yang saya ajar tadi. Dan di sini ada dua soalan untuk para penonton berfikir-fikirlah di rumah. Dan minggu depan apabila kita bertemu lagi, kita akan bincangkan penggunaan ataupun jawapan untuk kedua-dua soalan ini. Sekian. Dan jikalau para penonton suka akan video saya, sila subscribe, like dan share. Terima kasih.